Para Keeper Persib harus latihan ekstra di bawah asuhan pelatih Keeper Persib Bandung, Louis Zinho Pasos, di lapangan Stadion Sidolik, Kota Bandung, Kamis, 8 Juni 2023, secara bergantian, Teja Paku Alam, Fitrul Dwi Rustapa, Satrio Ashar, dan Keeper dari Akademi Persib, Putra Sheva harus jatuh bangun dalam. Pasos mengaku ingin meningkatkan fokus para Keeper Persib, terlebih kompetisi musim 2023-2024 semakin dekat, saya pikir karena setiap Keeper harus memiliki dan mampu menjaga fokusnya setiap saat. Jadi kami coba memberikan latihan lebih, agar mampu meningkatkan fokusnya mereka, kata Pasos, ia berkaca dari kualitas Keeper Persib di musim lalu. Dimana, timnya mendapatkan hasil yang kurang menyenangkan. Karena banyaknya gol yang bersarang di Gawang Maung Bandung, bahkan, jumlah 50 gol kebobolan menjadi hasil yang sangat buruk selama karirnya melatih para Keeper Persib Bandung. Namun demikian, ia optimistis dengan evaluasi dan persiapan yang terus dilakukan, para anak asuhnya akan mampu tampil lebih baik untuk menyongsong musim baru dari Liga 1. Sementara itu, dalam sesi latihan tambahan bagi para Keeper kali ini, belum tampak hadirnya Reki Rahayu. Menurutnya, Reki Rahayu masih menunggu surat. Izin dari kesatuannya untuk kembali bergabung bersama tim Persib Bandung. Rencananya, Reki akan bergabung latihan pada 9 Juni 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!